Bukit pemakan manusia jilid 25. Waktu itu merupakan saat-saat yang paling sibuk, setelah memanggil setengah harian lamanya si pelayan baru muncul. Mula-mula Wong Pengci menanyakan tentang emas yang ditukarkan, setelah pelayan itu menerangkan kalau lelah mendapat 16 tahil 8 metu uang dan sekarang disimpan di meja kasir, sambil manggut-manggut Wong Pengci lantas memesan makanan. Wong Pengci seperti sudah tak sabar lagi, dia segera berpesan kepada pelayan. Dengarkan baik-baik, aku memesan setengah kati arak wangi, arak paling wangi, seekor ayam panggang, tiga macam sayur, satu kuah, kuahnya minta agak tawar, jangan diberi terlalu banyak garam. Pelayan itu mengiakan dan siap berlalu, tapi Wong Pengci kembali menarik pelayan itu. Dengan termangu-mangu pelayan tersebut memandang ke arah tamunya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sambil tertawa Wong Pengci lalu berbisik. Apakah di sini terdapat pipi licin? Yang dimaksudkan sebagai pipi licin tak lain adalah perempuan pelacur yang kerjanya jual beli badan. Pelayan tersebut sudah seringkali melakukan pekerjaan seperti ini, sambil tertawa segera sahutnya. Tentu saja ada, cuma sekarang. Karikan pipi licin yang paling cakep, tapi wataknya harus baik, tahu diri dan sekarang temani aku minum arak lebih dulu. Pelayan itu mengiakan dan segera berlalu. Tak lama kemudian, pipi licin itu datang duluan, masih cukup cakep, cuma dandanannya agak menyolok. Manusia berkerudung emas yang menyembunyikan diri dibalik kegelapan baru benar-benar merasa lega hati setelah menyaksikan kejadian itu, ia segera berlalu. Sayur pun segera dihidangkan, Wong Pengci dan pelacur itu segera berpesta pora. Wong Pengci bersantap dengan cepat, dahi am waktu singkat dia sudah makan sampai kenyang, kemudian dia suruh pelacur itu makan seorang diri, sedang dia mengatakan ada sedikit urusan kecil yang hendak diselesaikan dulu maka serta merta dia pun ngeloyor keluar dari ruangan tersebut. Dia tak berani kabur melalui pintu besar, jubah berwarna emasnya juga tak berani dikenakan, sampai uang yang disimpan di kasir pun tidak diambil, dengan memanjat dinding belakang dia segera kabur menyelamatkan diri. Di balik ruang kuil yang separuh ambruk tanpa kilatan tahayal entera. Seorang manusia berkerudung emas duduk di atas meja altar yang separuh ambruk. Di sebelah kirinya berdiri dua orang manusia berkerudung emas. Sedang di depan manusia berkerudung emas yang duduk itu masih berdiri pula seorang manusia berkerudung emas lainnya. Ketika jumlahnya dihitung, ternyata semuanya berjumlah enam orang. Manusia berkerudung emas yang duduk itu sedang menegur manusia berkerudung emas yang berada di hadapannya dengan suara dalam. Bagaimana orangnya sudah lenyap? Manusia berbaju emas itu hanya menundukkan kepalanya dan membungkam seribu bahasa. Orang yang duduk di tengah itu kembali menghela napas panjang, katanya lebih lanjut. Kau berhasil menemukan kembali kedua buah lencana emas ini sebetulnya merupakan suatu pahala yang besar, tapi sekarang jasamu itu harus dilenyapkan oleh kelelayanmu. Sungguh patut disayangkan, aku berani menjamin manusia keparat itu sudah pasti adalah wang pengci. Sesudah mendengar perkataan itu rasa takut yang semula mencekam perasaan manusia berbaju emas yang berada di tengah itu menjadi lenyap tak berbekas, dengan cepat dia mendengarkan kepalanya lagi. Kemudulan dengan suara agak emosi, serunya. Hamba sudah banyak berhutang budi dari majikan, soal jasa atau tidak bukan masalah, tapi kelelayan yang hamba lakukan kali ini benar-benar. Benar, makin diperkirakan hamba merasa semakin penasaran katanya cepat. Manusia berbaju emas yang duduk itu tidak segera menjawab, agaknya dia sedang merenungkan kembali alasan dari si pembicara itu. Selang berapa saat kemudian, manusia berbaju emas yang duduk itu baru manggut dua, katanya. Aku memahami alasanmu mengatakan penasaran, persoalan ini aku akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Maksud hamba, bukan dikarenakan jasaku kali ini dibilang impas maka aku lantas meneriakan kata penasaran, kata orang berbaju emas yang berada di tengah lebih jauh, yang paling penting adalah peristiwa yang kita hadapi sekarang benar-benar merupakan suatu peristiwa yang membuat kita apa boleh buat. Tidak ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini, apalagi dalam peristiwa kali ini sebenarnya kau masih bisa mendesak posisi Wong Peng Chi. Coba kalau hamba mengetahui dia, mana mungkin aku akan melepaskannya dengan begitu saja? Manusia berbaju emas yang duduk itu segera mendengus dingin. HMM, lebih baik salah membunuh seratus orang daripada. Melepaskan satu orang, dari sinilah kata-kata tersebut. Terungkapkan. Manusia berbaju emas yang berdiri itu tak berkata lagi, kepalanya segera ditundukan rendah-rendah. Setelah berhenti sejenak, orang berbaju emas yang duduk itu kembali berkata lebih jauh. Aku rasa Wong Peng Chi pasti belum kabur kelewat jauh, apalagi tenaga dalamnya telah punah sekarang. Bila kalian segera melakukan pengejaran sekarang juga, aku percaya dia tak akan dapat kabur terlalu jauh. Sebelum Fajar menyingsing bisa jadi dia telah tertangkap kembali, kemudian kita masih harus mengejar orang Shisan tersebut. Manusia berbaju emas yang berdiri itu mengiakan, katanya, hamba masih tetap curiga atas hilangnya kepandaian silat yang dimiliki Wong Peng Chi. Orang yang duduk itu segera tertawa, dengan cepat dia mengelengkan kepalanya berulang kali. Tak usah dicurigai lagi, kepandaian silatik dimilikinya benar-benar telah punah. Baru saja orang berbaju emas yang berdiri itu akan melanjutkan pertanyaannya orang yang duduk itu telah menukas. Andai kata tenaga dalamnya masih utuh, buat apa dia mesti menukar lencana kepala macan kumbang menjadi persediaan uang. Dia lebih-lebih tak mungkin akan mencari gunting sebagai alat pembantunya apalagi dia pun tak bakal tidur seperti orang mati. Orang berbaju emas yang berdiri itu tidak menjawab, sekarang ia hanya mengangguk berulang kali, mengulapkan tangannya, manusia berbaju emas yang berdiri serta empat orang manusia berkerudung emas lainnya segera memberi hormat. Kemudian dengan kecepatan luar biasa mereka keluar dari kuil dan menuju ke kota dan sekitarnya untuk melakukan pengejaran terhadap Wong Peng Chi. Waktu menunjukkan kentongan kedua, pada kentongan kedua, di dalam kuil di luar kota terjadi peristiwa seperti di atas. Pada kentongan ketiga, di dalam kamar yang disewa Wong Peng Chi dalam rumah penginapan telah terjadi pula suatu peristiwa. Wong Peng Chi yang bernyali besar tapi cerdik itu ternyata tidak kabur terlalu jauh, dia telah balik kembali ke dalam kamar penginapannya. Dengan suatu gaya amat santai dia membuka pintu kamarnya, kemudian menguncinya dari dalam. Dalam kamar ada cahaya lentera, tak bisa disangsikan lagi, si pelacur masih berada di situ. Betul juga, tatkala Wong Peng Chi mendorong pintu dan berjalan masuk, pelacur itu segera menyambut kedatangannya. Sambil tertawa Wong Peng Chi segera membimbing pelacur itu untuk duduk, kemudian baru ujarnya. Jangan terlalu sungkan, sudah kenyangkah kau. Tadi ada orang mencari Tuan, kata pelacur itu dengan suara ailman. Wong Peng Chi manggut-manggut, selanya. Aku tahu, ada orang ingin meminjam uang, dia masih hutang dan belum dibayar, sudah berapa kali berhutang terus. Tadi aku memang sengaja keluar untuk menghindarinya, andai kata dia datang lagi nanti, bilang saja kalau aku pulang. Tuan, apakah kau tak memanggil pelayan untuk membereskan barang-barang di sini? Kembali Wong Peng Chi menggelengkan kepalanya berulang kali. Tak menjadi soal, biar dibersih besok saja. Pelacur itu mengerling sekejap ke arah Wong Peng Chi, kemudian katanya lagi. Tuan, apakah kau tidak suruh dia menyiapkan air untuk membersihkan badan? Wong Peng Chi segera tertawa, coba kau tebak, barusan apa yang telah kulakukan. Haaah, 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 haaah. Seriaya berkata Wong Peng Chi segera mengunci pintu dan melangkah masuk ke dalam. Sambil berjalan diap pun berkata, Bila kau hendak masuk nanti, jangan lupa memadamkan lentera. Pelacur itu tidak mengiakan tapi segera memadamkan lampu lentera yang menerangi tempat itu. Matahari sudah berada di atas awang-awang, sehari kembali sudah lewat. Tidak ada orang yang datang mencari Wong Peng Chi lagi, tampaknya kelima orang manusia berkerudung emas itu tak berhasil menemukan jejak Wong Peng Chi semalam sehingga terpaksa mengalihkan perhatiannya untuk mengejar Santionglo. Ketika Wong Peng Chi bangun dari tidurnya, segala sesuatunya telah dipersiapkan pelacur itu, ternyata dia pun menghadiahkan dua tahil perak untuk pelacur itu bahkan berpesan kepadanya agar malam nanti datang untuk melayani dia. Kota tersebut tidak begitu kecil, tapi bukan suatu kota yang besar, jadi penghasilan seorang pelacur dua tahil semalam bukankah suatu yang bisa terjadi, mustahil jika malam nanti dia tidak datang lagi. Sepeninggal pelacur itu, Wong Peng Chi segera memanggil pelayan untuk meminta uang yang dititipkan di kasir, kemudian dia suruh pelayan membelikan pakaian yang cocok dua setel dan membeli sepatu. Setelah itu dia berpesan kepada pelayan, seandainya ada orang yang bertanya tentang dia, katakan kalau semalam telah pergi, sebagai penutup mulutnya dia menghadiahkan dua tiga hun perak untuk pelayan tersebut. Selesai bersantap siang, Wong Peng Chi lantas tidur siang sampai pintu kamarnya diketuk orang. Ternyata hari sudah gelap kembali, dengan meti masih mengantuk Wong Peng Chi bangun untuk membukakan pintu. Pintu dibuka, pelayan datang menghantarkan pakaiannya, setelah Wong Peng Chi menerima pakaian dan sepatu, pelayan itu telah mengundurkan diri dan pintu kamar siap ditutup. Mendadak terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Ada dua orang yang berpakaian orang dusun sedang mengikuti di belakang pelayan lain berjalan ke dalam penginapan dan melewati ruangan tersebut, secara kebetulan mereka melihat diri Wong Peng Chi. Salah seorang di antara kedua orang itu hendak bersembunyi tapi yang lain segera menarik tangannya, kemudian setelah memperhatikan Wong Peng Chi sekejap, sambil tertawa dingin dia membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Mendengar suara pintu dibuka, Wong Peng Chi segera berpaling, dengan cepat dia pun berdiri bodoh. Ternyata dua-dua orang itu tak lain adalah Gui Sem Tong dan Cusan Peo. Wong Peng Chi memang tak malu disebut orang pintar, sambil tertawa segera katanya kepada si pelayan. Si Oji Ko, kedua orang ini adalah sahabatku, cepat siapkan air untuk mencuci muka cepat-cepat. Kemudian setelah berhenti sejenak dan memperhatikan wajah Gui Sem Tong dan Cusan Peo, katanya lebih jauh. Selain itu belikan dua setel pakaian dan dua pasang sepatu, nih ambil uangnya. Seriaya berkata dia mengeluarkan uang dan diserahkan kepada pelayan tersebut. Pelayan itu hendak menerima uang tersebut tapi Cusan Peo segera mencegah lalu berkata, tak usah membuang uang dengan percuma, ambilkan saja air untuk cuci muka serta air teh. Sepeninggalan pelayan itu, Cusan Peo segera menutup kembali pintu kamar tersebut. Saudara Cu, saudara Gui silahkan duduk kata Wong Peng Chi kemudian dengan sikap hormat. Cusan Peo segera tertawa seram. Heeh, 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 benar-benar tidak ketemu di kuil ketemu di Nirwana, maaf. Sembari berkata dia lantas memberi tanda kepada Gui Sem Tong, kemudian dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah duduk, siapapun tidak buka suara, agaknya ada sesuatu yang sedang dinantikan. Benar juga, menanti pelayan sudah menghantar air untuk mencuci muka serta air teh, Cusan Peo baru berkata. Bagi orang yang bermusuhan, rasanya jalan di dunia ini terlalu sempit. Wong Peng Chi, kau tidak merasa terlalu kebetulan bukan? Wong Peng Chi tidak menjawab pertanyaan ini, sambil menuding ke arah pintu halaman katanya. Aku akan pergi mengunci pintu dulu, ada persoalan kita bicarakan belakangan. Silakan kata Cusan Peo sambil tertawa, toh aku pun tidak khawatir kau bisa iari. Wong Petik Chi tidak menjawab dia pergi menutup pintu halaman lebih dulu, kemudian baru balik kembali ke dalam kamar. Dengan pandangan dingin Cusan Peo memperhatikan semua gerak gerik dari Wong Peng Chi itu, lalu katanya sambil tertawa dingin. Hutang-periutang di antara kita tentunya sudah sepantasnya untuk dibereskan bukan? Terserah sahut Wong Peng Chi acuh tak acuh, asal saudara cu merasa hal itu penting, mau dihitung mari kita hitung. Saudara cu, ada persoalan lebih baik dibicarakan, ada persoalan lebih baik dibicarakan, buru-buru Gui Sem Tong mencegah. Cusan Peo sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ujarnya kepada Gui Sem Tong sambil tertawa. Tak usah khawatir Gui Tua, andai kata bocah keparat ini masih memiliki ilmu silatnya, bayangkan saja, Masada akan bersikap begitu sungkan terhadap kita. Mendengar perkataan itu, Gui Sem Tong segera menjadi paham kembali, dengan cepat dia melompat bangun seraya berseru. Ha 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 ha. Wang Pengci, kau juga akan menjumpai keadaan seperti ini. Sambil berkata dia siap maju ke depan untuk turun tangan, tapi perbuatan mana segera dihalangi Cusan Peo. Setelah berhasil menghalangi Cui Sem Tong, Cusan Peo kembali berpaling ke arah Wang Pengci dan berkata sambil tertawa. Bagaimana, kembalikan dulu lencana berkepala harimauku itu. Benar sambung Gui Sem Tong, masih ada lencana kepala. Macan kumbangku. Tak menanti Gui Sem Tong menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Wang Pengci menukas, Maaf, kedua buah lencana emas itu sudah diminta kembali oleh pemiliknya. Begitu mendengar ucapan tersebut, Gui Sem Tong dan Cui San Peo jadi amat terperanjat. Secara ringkas Wang Pengci lantas mengulangi kembali kejadian yang dialaminya semalam, kemudian ia menambahkan. Mau percaya atau tidak terserah pada kalian berdua, sekarang keadaan kita adalah sama, entah siapa saja, bila berjumpa lagi dengan si setan pengejarnya Wanis Caya jiwanya bakal melayang sekalipun tidak mampus. Sekarang akhirnya juga bakal mampus. Bila kalian berdua tak bisa memandang hal ini lebih terbuka, dan bersikeras hendak membunuhku lebih dulu, aku pun tak berdaya apa-apa, cuma, tentu saja aku tak akan menyerah dengan begitu saja untuk menerima kematian, dengan segala kemampuan yang dimiliki aku pasti akan beradu jiwa. Bila sampai beradu jiwa, kemungkinan besar kita bertiga akan sama-sama terluka, sekalipun aku mati, cepat atau lambat kalian berdua juga bakal terjatuh ke tangan si loji, nah saat itu kematian kalian pasti akan bertambah mengerikan. Cusan P.O. berpikir sebentar, kemudian katanya, ucapanmu itu memang tak salah, tapi dendam sakit hati atas perbuatanmu yang telah memunahkan kepandayan silatku. Lebih baik kita tak usah menyinggung soal itu, waktunya sudah berbeda, tukas Wong Pengci cepat. Hektometer, bagaimana bedanya dengan muscusan P.O. Sambil tertawa Wong Pengci berkata, Waktu itu Saudara Gui hadir di arena dan bisa menjadi saksi, ketika itu kau bersikeras hendak membunuh Saudara Gui, maka hal ini memaksa Saudara Gui harus bertarung mati-matian melawan dirimu, ketika dia hampir kehabisan tenaga, aku baru turun tangan. Benar, kau toh yang turun tangan lebih dulu tukas Cusan P.O. lagi. Dapatkah aku berpeluk tangan belaka? Saat itu kau mengangkat pedangmu tinggi-tinggi sedang Saudara Gui sudah tak berdaya lagi untuk menghindarkan diri, jika aku tidak turun tangan, Saudara Gui pasti sudah mati sedari tadi, apakah sekarang dia masih dapat duduk enak-enak di sini? Cusan P.O. segera terbungkam dibuatnya, sedangkan Gui Semtong manggut-manggut seraya berkata, Cu tua, apa yang dia katakan memang merupakan suatu kenyataan. Saat itu, Cusan P.O. teringat lagi akan satu hal, dia segera menegur lebih jauh. Sekalipun benar, mengapa pula kau memunahkan kepandayan yang kumilikinya? Wang Pengci tertawa lebar. Waktu itu kau adalah utusan khusus dari lencana Lok Hun Pei, apakah aku dapat mengampuni dirimu serunya? Ya, betul cu tua, waktunya memang berbeda, hal ini tak bisa salahkan dia, sekali lagi Gui Semtong menyambung. Kontan saja Cusan P.O. dibikin terbungkam dalam seribu bahasa, tapi ingatan lain dengan cepat melintas dalam benaknya, kepada Gui Semtong katanya. Gui tua, bagaimana pula dengan perbuatannya yang telah memunahkan kepandayan silatmu? Gui Semtong berpikir sebentar, kemudian merasa pertanyaan itu benar, maka serunya kepada Wang Pengci dengar gusar. Coba kau katakan, mengapa kau berbuat begini Wang Pengci masih tetap tertawa? Mengapa kau harus bertanya kepadaku? Sebelum saudara cu munculkan diri, kau begitu berhasrat untuk membunuh aku, untung aku tak sampai mati seandainya kau yang dihadapkan pada keadaan seperti itu, apa pula yang hendak kau lakukan? Membayangkan ucapan tersebut, kontan saja Gui Semtong dibikin terbungkam. Wang Pengci segera mengalihkan kembali pembicaraannya, ia berkata lebih jauh. Lagipula bila aku tidak menolongmu, kau sudah mati di ujung pedang saudara cu padahal kau sebelumnya hendak membunuhku, dan aku malah menolong dirimu, apakah perbuatanku ini salah? Gui Semtong segera berputar otak dengan keras, tapi pikir-punya pikir ia tak berhasil menemukan suatu kata yang tepat untuk membantah perkataan dari Wang Pengci. Cusan Peo tahu kalau mereka memang kekurangan alasan untuk bertindak, terpaksa mewakili Gui Semtong katanya. Kalau memang begitu, mengapa pula kau bersikeras untuk memunahkan ilmu silat dari Gui Tua? Soal ini gampang sekali, jalan darahku sudah ditotok orang dan tenaga dalamku pasti akan punah. Andai kata aku tidak buru-buru memunahkan dulu kepandaian silat yang dimiliki saudara Gui, hal mana berarti saudara Gui akan tetap memiliki kepandaian sepenuhnya, andai kata dia tetap bertekad untuk membunuhku, apapula yang harus kulakukan? Mana mungkin aku akan membunuh dirimu lagi bantah Gui Semtong dengan cepat? Wang Pengci segera menghela napas panjang. A-a-a-i-i, sekarang, tentu saja aku percaya kalau kau tak akan membunuhku lagi, tapi waktu itu aku mana berani berpikiran demikian? Apalagi berbicara soal kepandaian, aku pun berkepandaian paling rendah. Cusan P.O. tidak berbicara lagi, Gui Semtong juga tidak mengatakan apa-apa. Wang Pengci segera menghela napas panjang, katanya lebih jauh. Berbicara pulang pergi, kesemuanya ini adalah akibat ulah dari Lok Hunpei si tua bangka itu. Gui Semtong manggut-manggut, dia menganggap jawaban tersebut memang paling tepat. Kemudian terdengar Wang Pengci berkata lebih jauh. Selama banyak tahun ini, kita selalu keluar masuk antara hidup dan mati, kita selalu jual nyawa baginya, tapi sejak awal sampai akhir, entah betul atau salah, dia selalu mengirimkan orang untuk mengawasi gerak-gerikmu. Andai kata peristiwanya seperti apa yang kita alami sekarang, selain muncul penyakitnya juga kepandayan kita tak sanggup menandingi orang, apapula yang bisa kita katakan. Tapi dia tak ambil peduli dan tanpa pandang bulu segera memerintahkan untuk melakukan pembunuhan lebih dahulu. Seandainya majikan yang bijaksana, maka andai kata mengalami peristiwa semacam ini, dia pasti akan menghibur dan mengajukan kita agar jangan putus asa, saat itu kami pasti akan semakin berterima kasih kepadanya, bila bertemu urusan lain, dapatkah kita menampik untuk tidak menjual nyawa kepadanya. Ucapan mana segera disambut oleh Gui Semtong dan Cusan Peo dengan helaan nafas dan anggukan kepala. Setelah berhenti sejenak, dengan bersungguh hati Wang Pengci berkata lebih jauh. Sekarang, nasib yang kita alami sama, sekalipun ilmu silat yang kita miliki masih utuh juga belum bisa meloloskan diri dari cengkeraman maut Lok Hun Pei, apalagi sekarang kita sudah menjadi manusia biasa yang tak berkepandaian apa-apa. Tentang tindakanmu yang memunahkan kepandaian silat kalian berdua, aku mengaku hal itu merupakan suatu kesalahan, entah hukuman macam apapun yang hendak kalian berdua jatuhkan kepadaku, akan ku terima hukuman tersebut dengan senyuman. Dengan cepat Cusan Peo menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudahlah dia berkata, yang sudah lewat biarkan lewat. Gui Semtong lebih mantap lagi sikapnya, dia segera berseru dengan lantang. Wang IOT, tak usah menyinggung soal ini siapa yang menyinggung dia adalah telur busuk. Begitulah, tiga orang persilatan yang kehilangan ilmu silatnya, dari musuh kini berubah menjadi teman. Pertama-tama Wang Pengci memanggil si pelayan lebih dulu untuk memesan sayur dan arak. Begitu sayur dan arak telah dihidangkan Wang Pengci baru berpesan kepada pelayan agar pelacur yang semalam dijanjikan tak usah datang lagi. Untuk hal ini, Gui Semtong dan Cusan Peo sempat menggoda Wang Pengci habis-habisan. Akhirnya ketiga orang itu melanjutkan perjanjiannya sambil membicarakan hal-hal yang santai. Mula-mula Wang Pengci yang bertanya dulu kepada Cusan Peo dan Gui Semtong apa rencana mereka selanjutnya. Dengan kening berkerut Gui Semtong menjawab, Aku dan Cutua sebetulnya berniat untuk pulang sejenak pulang dengan nada tercengang dan setengah tidak percaya. Wang Pengci berseru. Cusan Peo tertawa getir. Kalau tidak pulang mana mungkin? Aku dan Cutua kan tak punya sepeser uang pun. Menyinggung soal uang, Wang Pengci menjadi berdiri bodoh. Betul saat ini dia masih mempunyai belasan tahil perat. Andai kata untuk hidup berhemat mungkin dia sendiri masih bisa. Hidup setengah tahunan, tapi jika untuk bayi hidup tiga orang, dua bulan sudah akan ludas. Lok Hun Pei tak pernah lupa memberikan uang kepada mereka, entah perak, entah emas mereka bertiga paling tidak masing-masing memiliki tiga lima ratus tahil, kalau dijumlahkan benar-benar merupakan sejumlah harta kekayaan yang tidak kecil. Tapi Lok Hun Pei memang sangat lihai, seluruh uang perak dan uang emas yang dimiliki seseorang, kecuali tiga lima tahil yang boleh dibawa dalam saku, sisanya harus tetap disimpan dalam lemari di atas gunung. Bila sedang bertugas luar, semua biaya menjadi beban Lok Hun Pei dan telah diatur dengan sempurna, tak pernah mereka risaukan tentang soal ini, tak nyana mereka harus mengalami nasib seperti hari ini, boleh dibilang peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Wang Pengci berpikir sejenak, kemudian katanya, benar, kita memang harus pulang ke gunung mumpung loji tidak berada di rumah. Aku dan Logui pun berpendapat demikian, justru karena itulah aku baru berani pulang selacusan PO. Dari sembilan orang pengganti loji, sekarang tinggal enam orang, padahal ilmu silat yang dimiliki Santionglo masih berada jauh di atas kepandaian loji, karena itu ku duga pada saat ini loji tak akan punya waktu untuk pulang gunung. Cuma kepandaian silat yang kita miliki sekarang telah punah, kalau di hari biasa tentu saja kita tak usah menguatirkan soal apa-apa, tapi sekarang, bila rahasia kita sampai ketahuan, sekalipun otot kawat balong besi, mungkin kita cuma bisa pergi tak akan dapat kembali lagi. Tak usah khawatir selagui Semtong sambil tertawa cekikikan, aku sudah mempunyai persiapan yang matang. Maka apa yang pernah diungkapkan kepada Cusan PO, sekali lagi diutarakan kepada rekannya. Jalan pemikiran Wang Pengci memang lebih tajam daripada rekan-rekannya, mendengar rencana tersebut dia segera bertepuk tangan sambil memuji. Bagus sekali, itu berarti kita boleh segera berangkat pulang setelah berhenti sejenak, kembali dia menambahkan. Cuma untuk berhati-hatinya, lebih baik kita bertindak dengan suatu penyusunan rencana yang matang. Cusan PO pun merasa hal ini tepat sekali, maka mereka bertiga segera berunding kembali untuk menyusun rencana baru. Tempat ini bukan bukit pemakan manusia, tapi mirip sekali dengan bukit pemakan manusia. Karena tempat untuk naik gunung sama sekali berbeda dengan tempat yang dahulu pernah dilalui Santionglo, Boji serta Ho Ucu, seakan-akan antara bukit yang satu dengan bukit yang lain sebetulnya adalah dua bukit yang berbeda. Cuma yang kebetulan sama adalah setengah hari setelah melewati jalan masuk bukit dan membeloki sebuah tebing, pemandangan yang dijumpai persis sama dengan keadaan di bukit pemakan manusia dulu, yakni barisan lentera yang pernah dijumpai Santionglo dulu. Tapi sekarang hari masih terang-benderang tentu saja tidak dijumpai barisan lentera. Sekilas pandangan, di ujung jalan sana pun terdapat sebuah perkampungan seperti perkampungan keluarga Beng milik Beng Liao Huan, yang dimaksudkan sama tentu saja dipandang dari luarnya. Sedangkan mengenai bagian dalamnya apakah sama atau tidak, hal ini kurang begitu jelas. Di bawah cahaya matahari yang terang-benderang, tampak tiga orang manusia berkerudung emas berjalan masuk ke atas bukit. Di bawah sebatang pohon besar mereka segera berhenti. Salah seorang di antaranya segera mengambil segulung tali kecil yang di ujungnya berkait kemudian dia berjalan ke belakang pohon di mana di sisi pohon tersebut terdapat sebuah gua yang dalam. Orang itu segera melepaskan tali senarnya ke dalam lubang yang dalam itu dengan kaitnya menghadap ke bawah. Tampak dia menggerakkan tangannya beberapa kali, kemudian sambil menggetarkan tangannya dia menarik kembali senarnya ke atas. Tak lama kemudian dia telah berhasil menarik keluar sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kertas minyak tebal dari balik lubang tersebut. Ketika buntalan itu terbuka, ternyata di dalamnya terdapat dua buah lencana Lok Hun Pei berkepala naga. Dari lencana emas tersebut, kita dapat segera menduga siapa gerangan ketiga orang manusia berkerudung emas itu. Mereka tak lain adalah Gui Semtong, Cusan Peo dan Wong Pengci. Dari dulu memang sudah terkenal sepatah-petpatah kuno yang mengatakan begini, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Sepandai-pandainya seseorang, siapakah manusia di dunia ini yang tidak menyukai harta? Kepandaian silat yang dimiliki Wong Pengci, Cusan Peo dan Gui Semtong telah punah sama sekali, tapi mereka toh menyaruh kembali kedudukannya semula, dengan perbandingan 10 lawan 1 mereka berusaha untuk mengambil kembali tabungan mereka selama banyak tahun ini. Seandainya kepandaian silat yang mereka miliki masih utuh, dengan mengandalkan kepandaian tersebut mereka masih bisa merampok atau mencuri rumah-rumah orang kaya, mereka pun tak usah merisaukan kehidupan di kemudian hari. Tapi sekarang mereka tak punya apa-apa lagi, sebab itu terpaksa mereka harus datang menyerempet bahaya. Setelah lencana emas berhasil diperoleh, Gui Semtong segera menyembunyikannya ke dalam saku, kemudian setelah menyimpan kembali pancingan dan senarnya, bersama Wong Pengci dan Cusan Peo, mereka melanjutkan perjalanannya naik gunung. Mereka baru berhenti lagi setibanya di tempat yang bisa melihat jelas perkampungan. Gui Semtong segera menuju ke depan sebuah batu, merogoh kebalik batu itu dan membunyikan keleningan. Tidak lama kemudian muncullah dua orang lelaki berkerudung hitam. Ketika Gui Semtong itu mengangkat tinggi-tinggi lencana emasnya, dua orang lelaki berkerudung itu segera menunggu perintah dengan sikap yang hormat. Dengan suara angker dan dalam, Gui Semtong segera memerintahkan pada mereka untuk menyiapkan tiga ekor kuda cepat, menyiapkan seribu tahi lemas murni yang disimpan ke dalam tiga buah peti besi dan segera mengirim ke mulut gunung. Dua orang lelaki berkerudung itu mengiakan dan segera berlalu, maka mereka bertiga lantas membalikkan badan dan berjalan balik melalui jalan semula, tapi hatinya berdebar keras khawatir menjumpai hal-hal yang sama sekali di luar dugaan. Belum lagi mereka bertiga berjalan keluar dari daerah pegunungan, mendadak dari arah belakang berkumandang suara derap kaki kuda. Dengan perasaan berdebar bercampur cemas ketiga orang itu melanjutkan langkahnya dengan sangat berhati-hati, mereka tak berani menunjukkan sikap yang gelisah atau cemas. Tak selang berapa saat kemudian, derap kaki kuda itu berhenti di belakang mereka, dalam keadaan begini terpaksa ketiga orang itu membalikkan badannya. Ternyata orang yang menghantar emas, kini telah bertambah dengan seorang lagi. Orang yang muncul bersama mereka itu adalah seorang manusia berbaju putih, berkaos putih, sepatu putih dan berkain kerudung putih pula. Orang berbaju putih itu menunggang kuda berwarna putih, gayanya benar-benar sangat angker. Orang berbaju putih itu yang pertama-tama melompat turun dari kudanya, sesudah menjurah kepada ketiga orang itu, dia pun berkata. Karena mendengar kabar yang mengatakan kehadiran lencana naga, aku sengaja datang untuk memberi sambutan. Apakah kau hendak memeriksa lencana ini? Ini kata Gui Semtong sambil mengeluarkan lencana naga tersebut. Aku tak berani jawab orang berbaju putih itu sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Kemudian setelah berhenti sebentar, sorot matanya dialihkan ke atas lencana tersebut, lalu setelah mengawasinya berapa saat, kembali dia berkata. Harap uang emasnya diperiksa. Sambil berkata, orang berbaju putih itu mengulapkan tangannya. Dua orang lelaki kekar berbaju hitam segera munculkan diri sambil membawa tiga buah peti besi, peti itu dibuka di tepi jalan lalu dipersembahkan ke hadapan Gui Semtong untuk diperiksa isinya. Gui Semtong segera memeriksa isi peti tersebut dengan seksama, kemudian manggut-manggut tanda setuju. Lelaki berbaju hitam itu segera mengunci kembali peti besi mana dan diletakkan ke atas punggung tiga ekor punggung kuda yang kosong, kemudian setelah menjura mereka segera mengundurkan diri ke samping. Gui Semtong segera memberi tanda kepada Cu dan Wang berdua seraya berseru. Silahkan saudara berdua, waktu yang tersedia amat terbatas mungkin kita tak sempat memburu ke situ. Wang Pengci dan Cu San Pio segera memberi tanggapan dan cepat naik ke atas pelana. Sementara itu, si manusia berkerudung putih itu cuma berdiri mengawasi dari sisi arna, walaupun paras mukanya ditutupi oleh kain kerudung, akan tetapi Gui Semtong tahu, sudah pasti manusia berkerudung putih itu sedang mengawasi mereka bertiga, dengan penuh perhatian. Sebab itu Gui Semtong merasakan hatinya kebat kebit tak teruan, dia khawatir Cu San Pio dan Wang Pengci menunjukkan suatu pertanda yang akan merugikan lawan. Untung saja Wang Pengci dan Cu San Pio bertindak hati-hati, ketika naik kuda gerak-gerik mereka nampak amat santai. Tapi, setelah Wang Pengci dan Cu San Pio naik ke atas kuda dan Gui Semtong hendak naik ke atas pelana kudanya, mendadak manusia berkerudung putih itu berkata kepada Gui Semtong, Aku ingin turun gunung bersama-sama kalian bertiga. Gui Semtong berpaling, masih melanjutkan gerakannya naik ke atas kuda, dia bertanya. Mau kemana? Ada urusan yang maha penting hendak disampaikan kepada majikan. Itu berarti harus menuju ke Selat Wusya dan tiap hari menempuh 300 Li berarti dua hari kemudian baru bisa berjumpa dengan majikan, soal-soal lainnya tentu kau bisa melakukannya bukan kata Gui Semtong dingin. Benar jawab manusia berkerudung putih itu dengan hormat. Sesudah berhenti sejenak, dengan suara rendah kembali dia berkata, tolong tanya tujuan dari kepergian kalian bertiga. Belum habis dia berbicara, Gui Semtong telah membentak dengan suara nyaring. Kau benar-benar ingin bertanya? Aku tidak berani, buru-buru manusia berkerudung putih itu memberikan penjelasan, aku hanya ingin. Majikan tak nanti akan menanyakan persoalan ini kepadamu tukas Gui Semtong sambil mendengus, bila kau berani menyinggung persoalan ini, ku anjurkan kepadamu sepanjang jalan lebih baik. Pikirkan dulu jawabnya yang tepat, daripada HMMM, HMM. Nada ucapan semacam itu memang amat cocok dengan kedudukan yang di pangkunya sekarang. Oleh karena itu, manusia berkerudung putih itu tak berani menanggapi lebih lanjut. Sekali lagi Gui Semtong mendengus dingin, katanya lebih jauh, jangan kau anggap setelah mengenakan pakaian berwarna putih, maka kau dapat melindungi segala sesuatunya. Berbicara sampai du itu, dia tertawa dingin tiada hentinya, kemudian sambil menarik tali les kuda, dia berjalan lebih dahulu dari situ. Wang Pengci dan Cu Sempeo berdua pun menyesuaikan diri dengan kedudukannya sekarang tak mengucapkan sepatah kata pun, mengikuti di belakang Gui Semtong, mereka menjalankan kudanya pelan-pelan, meninggalkan tempat tersebut. Setelah Gui Semtong bertiga pergi jauh, tiba-tiba manusia berkerudung putih itu berpaling ke arah dua orang lelaki kekari yang berada di belakang sambil berpesan. Pulanglah dulu kalian berdua, segala sesuatunya harus berhati-hati, lepaskan si awan kelabu, katakan ada urusan hendak dilaporkan kepada majikan, katakan pula aku telah turun gunung, tak lama kemudian akan memberikan laporannya sendiri. Kedua orang lelaki kekar itu mengiakan dengan hormat. Manusia berkerudung putih itu pun segera mencemplak kudanya dan berlalu dari tempat itu. Beberapa sosok bayangan manusia tampak berkumpul di bawah setitik cahaya lampu yang reduk. San Tionglo bersama H.O.U.G. B.O.G. dan Nona Kim sedang berunding bagaimana caranya untuk mengatur kehidupan Beng Liao Huan dan pelayannya selanjutnya. H.O.U.G. tahu kalau masalahnya sulit, maka dia berkata lebih dulu. Persoalan ini tidak mudah untuk diselesaikan katanya. Apalagi, sepasang kaki Beng Cheng Chu telah cacat, selain gerak-geriknya kurang leluasa, untuk mengcenghindarkan diri dari pengejaran lawan pun tidak mudah untuk menyembunyikan diri. Bukan cuma terbatas akan dua hal itu saja kata San Tionglo sambil menghembuskan napas panjang, yang lebih penting lagi, ada kalanya kami tak bisa membagi orang untuk memperhatikan mereka berdua, tapi kita pun tak bisa berpeluk tangan belaka tanpa mengurus keadaan mereka. Mengapa tidak kita carikan suatu akal untuk mencari tempat pondokan yang aman? Kedua orang itu tanya Nona Kim. Justru persoalan itulah yang hendak kita rundingkan pada malam ini. Serusan Tionglo Bawo Ji berpikir sejenak, kemudian, tapi kita harus mencarikan tempat pondokan di mana barulah aman dari segala gangguan apapun? H.O.U.G. mengerutkan dahinya kencang-kencang, dia sedang termenung sambil memikirkan persoalan ini dengan serius. Nona Kim tak perlu repot-repot untuk memutar otak, karena dia baru terjun ke dalam dunia persilatan, tiada tempat baik yang bisa dia usulkan kepada orang. San Tionglo sendiri pun kehabisan akal untuk mencarikan suatu tempat yang aman bagi Bong Liao Huan dan pelayannya, sebab itu dia duduk dengan kening berkerut. Tiba-tiba H.O.U.G. berseru, serunya cepat. A-a-a-a, aku berhasil menemukan suatu tempat yang aman untuk mereka berdua. Di mana serusan Tionglo Girang. Tempat itu adalah tempat yang hendak kita tuju sekarang, Nolo Oha, maksudmu 12 puncak dari Bukit Wusan bukan? Dengan cepat H.O.U.G. menggelengkan kepalanya. Maksudku keluar kota Seng Tok. Kau maksudkan markas besar perkumpulan pengemis di hutan bambu Citiok Lim seru San Tionglo lagi dengan perasaan girang. H.O.U.G. segera tertawa. Siauliong, bagaimana pendapatmu tentang tempat yang kuusulkan itu? Cukup aman bukan? San Tionglo segera manggut-manggut ia-a-a, tempat itu memang merupakan tempat yang paling cocok, cuma suhu dia orang tua tidak berada di dalam markas besar. H.O.U.G. segera tertawa terkekeh. H.A.A.H.A.H.A.H. Terpaksa kita mesti setengah menggerta dan setengah memaksa. Apa yang kau maksudkan sebagai setengah menggerta dan setengah memaksa itu tanya Nona Kim dengan wajah tertegun. Kembali H.O.U.G. tertawa terkekeh-kekeh. Aku sudah dicoret namanya oleh suhu dari perkumpulan kaum pengemis, tapi aku percaya suhu tak akan mengabarkan kejadian ini pada seluruh anggota perguruan lainnya, oleh karena itu aku masih bisa memanfaatkan tingkat kedudukanku dalam perkumpulan untuk menyelesaikan persoalan ini. Cuma dengan kedudukanku sekarang, masih selisih sedikit bila ingin menitipkan seseorang ke dalam perkumpulan oleh karena itu aku terpaksa harus mengatakan kalau hal ini merupakan perintah suhu, nah, keras semacam ini bukankah cocok sekali kalau dikatakan sebagai setengah menggertak, setengah memaksa? Selesai mendengarkan keterangan tersebut, semua orang tidak bisa menahan rasa gelinya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Maka semua orang pun mengambil keputusan untuk tak memperdulikan lagi pengejaran musuh di sepanjang jalan. Selesai berunding masing-masing orang kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat sebagai persiapan keesokan harinya melanjutkan perjalanan. Mereka pun menerangkan pula hal ini kepada Beng Liao Huan berdua agar mereka bersiap. Sewaktu mereka bersama-sama merundingkan persoalan itu tadi, Beng Liao Huan dan pelayannya pun sedang merundingkan pula masalah tersebut. Waktu itu Beng Liao Huan setengah berbaring di atas pembaringan sedangkan Beng Seng duduk di sisinya. Setelah menyerahkan cawan air tehnya kepada Beng Seng, Beng Liao Huan menghala napas panjang, kemudian berkata, Aku sungguh merasa menyesal mengapa mengikuti mereka meninggalkan bukit pemakan manusia. Loh ya, terlalu banyak yang kau pikirkan dengan cepat Beng Liao Huan menggeleng. Sewaktu aku ingin meninggalkan bukit tempoh hari, maksudku ingin cepat-cepat membalas dendam atas sakit hati yang telah menimpa diriku, tapi setelah meninggalkan bukit pemakan manusia, aku baru tahu bahwa langkahku akan semakin sulit bahkan setiap detik setiap saat harus memohon perlindungan orang lain. Selama Buddha berada di sini, apalagi yang lo ya risaukan hibur Beng Seng cepat, Beng Liao Huan tertawa getir. Kau sendiri pun lemah tak bertenaga, kekuatan untuk membunuh seekor ayam pun tidak dimiliki, apalagi usiamu pun sudah menanjak semakin tua, sebaliknya Sang Kong Cu bersaudara dan Hao Hiap tersebut masing-masing mempunyai dendam berdarah yang harus dibalas, jika kini bertambah lagi dengan kita berdua, sesungguhnya kehadiran kita hanya akan merepotkan mereka saja, aaaaii. Beng Seng tidak berbicara, dia tak dapat membantah apa yang dikatakan merupakan suatu kenyataan, yaaaii. aaa, bila kenyataan telah berada di depan mata, apapula yang bisa dikatakan? Tak selang berapa saat kemudian, kembali Beng Liao Huan berkata, Beng Seng, kita harus mencari akal yang baik untuk mengatasi masalah yang amat pelik ini. Beng Seng manggut-manggut. Buddha akan menuruti perkataanmu. Setelah berpikir sebentar, Beng Liao Huan berkata, aku memutuskan untuk berangkat malam ini juga, tinggalkan saja sepucuk surat pemberitahuan pada mereka. Beng Seng kembali tertawa getir. Loh ya, seandainya di tengah jalan bersua lagi dengan musuh besar kita, maka, Beng Liao Huan segera menghela nafas dan tukasnya, persoalan sendiri harus dihadapi dan diatasi oleh kemampuan sendiri, tidak sepantasnya dia kita mesti merepotkan orang lain. Walau ucapan mana betul, tapi kita berdua sudah tua dan sama sekali tak berdaya. Beng Liao Huan menyapu sekejap wajahnya Beng Seng, dan menukas cepat. Keputusan aku telah bulat, cepat siapkan kertas dan pena. Beng Seng berpikir sebentar dan tidak berbicara lagi, dia lantas mempersiapkan kertas dan pena. Ketika San Tiong Lo menemukan surat tersebut dan selesai membacanya, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Hao Ji dan Nona Kim serta Bao Ji pun hanya bisa tertawa getir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada jalan lain lagi bagi mereka, kecuali melanjutkan perjalanan sambil berusaha menemukan kembali jejak Beng Liao Huan berdua. Maka selesai membayar kening penginapan San Tiong Lo dan Nona Kim berangkat dalam satu rombongan yang lain, seorang berangkat ke timur, yang lain berangkat ke barat dengan tujuan menemukan jejak Beng Liao Huan berdua. Mereka berjanji selawatnya malam hari nanti, mereka akan bersuah kembali di kota bukit tersebut. Tempat mereka berpisah tidak lain adalah di depan rumah penginapan kecil tersebut. Setelah mempunyai bekal beribu uang emas murni dan tiga ekor kuda, Wong Peng Chi, Chu San Peo dan Gui Sem Tong pun memiliki keberanian yang baru untuk melanjutkan hidup baru. Mereka, sambil membusungkan dada dan semangat yang tinggi mereka lanjutkan perjalanan ke depan. Pepatah mengatakan manusia adalah besi, nasi adalah baja, hal ini melukiskan kalau manusia harus makan sampai kenyang. Kini, manusia adalah kantung kulit uang adalah semangat setelah ada uang, kantung kulit baru menggelembung besar, semangat pun berkobar. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah menempuh perjalanan sejauh 50 li lebih sebelum akhirnya turun di dalam sebuah hutan untuk beristirahat. Setelah beristirahat mereka pun lantas merundingkan pula masa depan mereka. Pertama-tama Wong Peng Chi yang berkata lebih dahulu, ujarnya, saudara berdua, bagaimana dengan kita selanjutnya? Persoalan apakah yang dimaksudkan? Meski tidak dijelaskan secara terang-terangan, akan tetapi Gui Sem Tong dan Chu San Peo mengetahui dengan amat jelas. Aku rasa pertama-tama kita harus mencari rumah penginapan lebih dulu, kemudian baru membicarakan persoalan lainnya selah Chu San Peo dengan cepat. Tidak, yang penting sekarang adalah mencari tahu lebih dulu, apakah ada orang yang mengintil perjalanan kita kali ini selah Gui Sem Tong dengan wajah serius. Wong Peng Chi segera tertawa. Tentu saja ada, itu mah peraturan. Kata tentu saja tersebut, kontan saja mengejutkan Gui Sem Tong dan Chu San Peo sehingga nyaris tubuh mereka menggigil keras. Dari mana kau bisa tahu? Inilah peraturan yang telah ditemukan oleh Lok Hun Lo Ji, orang yang melakukan penguntitan tak nanti berani turun tangan ke Ji terhadap kita sebelum dia berhasil mendapatkan bukti yang nyata, akan tetapi untuk memperoleh data yang selengkapnya hal ini jelas membutuhkan waktu cukup lama. Di manakah letak alasannya? Aku ingin mengetahui alasannya yang tepat. Hal ini harus kembali pada tugas yang pernah kupangku ketika baru saja naik gunung tempo dulu. Pelan-pelan Wong Peng Chi berkata, Ketahuilah, Lo Ji memiliki empat ekor burung merpati yang bukan cuma kenal jalan, bahkan dalam satu hari bisa terbang sejauh seribuli. Aku percaya si bocah keparat berbaju putih itu pasti sudah menaruh perasaan curiga terhadap kita, cuma dia tak berani turun tangan secara gegabah, itu berarti dia telah melepaskan burung merpati untuk mengadakan kontak langsung dengan Lo Ji. Kau mengatakan si bocah berbaju putih itu sudah menaruh curiga terhadap kita, apa buktinya? Tanya Cusan P.O. dengan cepat. Betul, Gui Semtong menyelah pula dengan cepat, apa buktimu sehingga berani mengatakan begitu? Kita telah melupakan akan suatu hal, dan kelupaan kita tersebut telah membongkar rahasia kita. Oha Gui Semtong berseru tertahan, kita sudah kelupaan untuk apa? Wong Peng Chi segera tertawa. Kita bertiga tidak seharusnya munculkan diri secara bersama-sama di atas bukit. Mendengar perkataan itu, Cusan P.O. menjadi tertegun dan tak sanggup berbicara iagi. Sedang Gui Semtong berpikir sebentar, kemudian menganggup berulang kali. Benar, hal ini memang tidak cocok dengan peraturan yang berlaku selama ini katanya. Dengan cepat Wong Peng Chi menggeleng, katanya lagi, persoalan ini tidak ditetapkan dalam peraturan manapun. Sebetulnya tiga orang munculkan diri bersama-sama pun bukan? Suatu masalah besar, persoalannya adalah kita seharusnya melakukan suatu pekerjaan yang lebih banyak daripada apa yang telah kau lakukan, tapi sayang kita telah bertindak agak teledor. Pada saat itulah Cusan P.O. menyela, Betul, mengapa kita tiga orang pengganti berbaju emas harus turun tangan sendiri hanya dikarenakan urusan uang emas sebesar berapa ribu tahil emas, padahal biasanya untuk tugas-tugas semacam itu kita hanya mengutus orang untuk melaksanakannya. Tak heran kalau bangsat muda berbaju putih itu menjadi curiga, ya, kalau begitu sudah pasti dia telah menguntil kita. Kalau memang begitu, kita harus segera meninggalkan tempat ini selekasnya. Seru Gui Semtong sambil melompat bangun secara tiba-tiba. Kembali Wong Pengci tertawa sambil rentangkan tangannya untuk menghalangi kepergian orang itu, serunya. Mau pergi? Pergi kemana? Perduli kemana saja, pokoknya pergi makin jauh meninggalkan tanah pegunungan ini semakin baik. Kembali Wong Pengci menggelengkan kepalanya berulang kali. Percuma, kita tak mungkin bisa menangkan kecepatan terbang dari burung-burung merpati tersebut. Sekalipun begitu, tapi kita toh tak bisa berpeluk tangan belaka untuk menanti kematian. Sekarang pergi berarti kemungkinan mati buat kita akan semakin besar. Mengapa begitu tanya Gui Semtong? Sebab orang yang menguntit kita sekarang bukan cuma kepandayan silatnya lihai, dia pasti seorang yang amat cerdas, kita berhenti dia pasti berhenti, kita jalan dia pun ikut jalan. Oleh karena itu bagaimanapun jauhnya kita pergi, hal itu sama sekali tak berguna. Begitu beritanya telah datang dan Loji menitahkan untuk melakukan pembunuhan, tak sampai seperti tanak nasi kemudian, kita semua pasti akan menemui celaka di tangannya. Itulah sebabnya kita harus cepat-cepat menyingkir dari sini, makin jauh semakin baik tukas Cusan Po dengan cepat. Kembali Wong Pengci menggelengkan kepalanya berulang kali. Soal pergi tentu saja kita akan pergi, tapi sebelum berangkat. Kita harus berunding dulu dengan sebaik-baiknya. Soal apa lagi yang perlu dirundingkan? Sambil tertawa Wong Pengci berkata kepada Gui Semtong, duduklah lebih dulu saudara Gui, mari kita duduk sambil berbincang-bincang. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Gui Semtong harus duduk kembali ke atas tanah. Dengan merendahkan nada suaranya, Wong Pengci segera berkata, Menurut dugaanku, orang yang menguntit kita sekarang kemungkinan benar adalah si bocah keparat berbaju putih itu. Perduli siapakah dia, yang pasti dia bakal merenggut nyawa kita bertiga, tukas CTI San Po dengan kening berkerut. Wong Pengci memandang sekejap ke arah Cu San Po, kemudian berkata lagi, Saudara Cu tak usah gelisah, maksud siau teorang yang menguntit perjalanan kita sekarang cuma satu orang. Gui Semtong masih saja belum memahami apa arti dari pembicaraan itu, katanya pula. Berbicara menurut keadaan yang sedang kita hadapi sekarang hanya seorang saja sudah cukup untuk merenggut nyawa kita semua. Saudara Gui kata Wong Pengci sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, siau te bukannya tidak mengerti akan teori tersebut, maksud siau te adalah ingin memberitahukan kepada kalian berdua bahwa orang yang menguntit kita sekarang cuma seorang, padahal kita sekarang bertiga. Setelah mendengarkan pembicaraan tersebut sampai di situ, dengan cepat Cusan Po dapat memahami maksudnya, dengan cepat dia menukas. Jadi maksudmu, kita akan memisahkan diri untuk melarikan diri ketiga penjuru yang berbeda. Dengan cepat Wong Pengci mengangguk. Benar, benar, sebentar bila rasa lelah kita sudah hilang kita masing-masing naik kuda dan menempuh perjalanan yang berbeda, aku percaya bocah keparat berbaju putih itu pasti akan dibikin tertegun di tempat persembunyiannya dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Gui Semtong berpikir sebentar, kemudian mengangguk, Yeaa, keru ini memang sebuah keru yang bagus sekali, katanya. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, tapi, kita harus berjumpa lagi di mana? Sebelum Cusan P.O. sempat menjawab, Wong Pengci telah berkata lebih dahulu. Bagaimana kalau kita bersua lagi kota Kim Leng? Kurang cocok, tukas Cusan P.O. cepat, menurut apa yang ku ketahui lojai mempunyai tempat persembunyian di dalam kota Kim Leng, ii lebih baik jangan ke situ. Gui Semtong berpikir pula sejenak, kemudian katanya, kalau bisa tempat itu bukan suatu tempat yang terlalu diperhatikan orang, tapi tempat itu pun jangan kelewat terpencil dari keramaian. Ehm, Wong Pengci mengangguk, sekarang San Tiong lo sekalian sedang pergi ke Selat Umusia, itu berarti loji sekalian pasti melewati pula jalanan tersebut, kita harus mengambil arah yang berlawanan bagaimana kalau kota Si Chiu saja? Dengan cepat Cusan P.O. dan Gui Semtong menyatakan persetujuannya dengan cepat. Apakah kalian berdua mengenal daerah kota Si Chiu? Tanya Wong Pengci lagi. Gui Semtong segera menggeleng, sedangkan Cusan P.O. juga tidak mengucapkan apa-apa. Sambil berkata Wong Pengci kembali berkata, di jalan raya sebelah selatan kota Si Chiu terdapat sebuah rumah penginapan yang memakai merkibok, kita bersua lagi di tempat itu saja, siapa yang sampai duluan harus menunggu sampai yang lain datang, setuju. Dengan cepat Cusan P.O. menggeleng. Bagaimanapun kita harus meninggalkan suatu batas waktu tertentu, jadi kita pun tak usah saling menunggu terus-menerus. Betul sambung Gui Semp.O. pula, bagaimanapun juga kita toh tak bisa menunggu sepanjang masa di situ. Wong Pengci termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, Kalau begitu begini saja, terhitung mulai besok, seratus hari kemudian merupakan hari yang terakhir kalinya, setelah lewat seratus hari maka orang yang sampai duluan tak usah menunggu lebih jauh. Cusan P.O. serta Gui Semp.ong segera menyetujui dan memutuskannya seperti apa yang dikatakan. Menyusul kemudian Wong Pengci berkata lagi dengan suara setengah berbisik, Kita harus naik kuda dan keluar dari hutan bersama-sama, kemudian berpisah secara tiba-tiba tanpa menghentikan kuda barang sedetik pun. Nah Saudara Gui, jangan lupa kau berikan perintah untuk menyebutkan batas waktu dan tempat pertemuan buat kami berdua, agar bocah keparat itu bisa dikelabui. Tapi apakah bocah keparat berbaju putih itu bisa terkecoh tanya Gui Semp.ong sambil tertawa. Tentu saja, agar keparat itu salah wesel dan harus melakukan perjalanan dengan sia-sia. Baiklah, aku sudah mempunyai perhitungan kalian tak usah khawatir, kata Gui Semp.ong tertawa. Begitu persoalan telah diputuskan dan waktu istirahat sudah dirasakan cukup, mereka bertiga segera naik kuda dan melanjutkan perjalanan lebih jauh. Setelah keluar dari hutan, Gui Semp.ong segera menurunkan perintahnya dengan lantang. Saudara berdua bila urusan selesai, jangan lupa untuk segera berkumpul ke kota Sengtok karena masih ada urusan penting lainnya yang harus segera diselesaikan. Jangan melanggar batas waktu yang telah ditetapkan. Nah aku akan berangkat lebih dulu, kita bersua kembali di kota Sengtok. Wang Pengci dan Cusan P.ong mengiakan dengan hormat. Kemudian mereka bertiga segera berpisah untuk melakukan perjalanan dengan melalui arah yang berbeda.